Gunung Merapi Karena deformasi yang lemah maka pergerakan magma juga sangat lamban Dengan kondisi tersebut Gunung Merapi tidak akan meletus secara eksplosif seperti tahun 2010 lalu Namun erupsi akan terjadi secara efusif Erupsi efusif adalah keluarnya magma dari puncak Gunung Merapi dalam bentuk lelehan lava Erupsi efusif itu adalah erupsi yang sifatnya meleleh atau menggugurkan gubara lava Jadi terjadinya tidak ada pressure atau gas yang sangat tinggi ke atas Materialnya, magma-nya itu kemungkinan terliriskan dengan sangat pelang Karena sebabnya ecer Sehingga dia tidak cukup kuat untuk mendorong Apa ya misalnya Konduitnya atau tubuh Gunung Api ini Sehingga tidak memberikan deformasi yang cukup Terhadap tubuh Gunung Api Sementara itu meski tingkat bahaya erupsi efusif tidak seperti erupsi tahun 2010 lalu Namun warga tetap dihimbau tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak Gunung Merapi Sementara tingkat aktivitas Gunung Merapi saat ini juga masih dalam status waspada